Sialom, jemaat dan simpatisan GKI KRI Teranggan yang terkasih, tema renungan pada hari ini, 8 Juni, adalah Allah peduli pada kita. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Masmur 50 ayat 7 sampai dengan 15. Dengan Nats Alkitab dari Masmur 50 ayat 15 yang berbunyi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Apa yang harus kita lakukan supaya ketika kita menghadapi kesulitan, ada orang yang mau menolong kita? Salah satu nasihat yang sangat sering disampaikan adalah, Berlaku baiklah kepada semua orang. Sebab kalau kita tidak bersikap dan berperilaku baik kepada orang lain, orang lain juga tidak akan peduli pada kita. Tentu saja, nasihat itu dalam kenyataan sehari-hari benar dan tepat. Namun, ukuran semacam itu tidaklah tepat bila dikenakan dalam relasi kita dengan Allah. Pada dasarnya, Allah sangat mengasihi manusia ciptaannya, bagaimanapun rupa kehidupan umatnya itu. Bila umatnya dalam kesesakan dan berseru kepadanya, ia pasti akan meluputkan mereka. Kalaupun ia murka kepada manusia, itu bukan karena kurban yang dipersembahkan oleh manusia tidak sesuai dengan aturan. Ia murka karena keberdosaan manusia. Murka Allah adalah kebaikan umat. Namun, seberapapun besarnya dosa umat, kasih sayang Allah tidak pernah berubah. Karena itu, umat yang telah mengalami kasih sayang Allah yang sedemikian besar itu dipanggil untuk senantiasa memuliakannya. Bukankah pengalaman pemasmur juga menjadi pengalaman kita? Ketika kita tidak peduli pada Allah, Allah tetap peduli kepada kita. Ketika kita terjerumus ke dalam berbagai-bagai persoalan, Allah tetap berkenan menolong kita. Karena itu, marilah kita insaf dari segala ketidakpedulian kita kepadanya. Dan muliakanlah dia dalam kehidupan kita. Demikian renungan harian pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah untuk kasih setia dan kebaikanmu yang senantiasa engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami hendak selalu memuliakan namamu di seluruh kehidupan kami. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.